Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'adu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program acara kesayangan kita di Kisah Teladan Seperti biasa pemirsa kita akan menceritakan Kisah-kisah keteladanan Dari orang-orang terdahulu Yang senantiasa kita pelajari Tentang kehidupan mereka Supaya apa? Supaya kita itu tahu bahwasannya orang dulu itu bisa ngelakoninya Orang dulu itu bisa melakukannya Dan kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah mereka Dan alangkah baiknya Kalau kita tiruh segala kebaikan-kebaikan dari mereka Dan kita hindari kebusukan-kebusukan Dari orang-orang yang busuk Di zaman-zaman terdahulu Yang dituliskan dalam kitab Al-Quran Maupun dari kitab-kitab sejarah Ataupun kisah-kisah yang dikisahkan oleh para sahabat Kisah-kisah yang dikisahkan oleh Nabi dan lain sebagainya Nah pemirsa Hari ini kembali saya akan ceritakan Sosok wanita Cuanti Kemudian memiliki nasab yang luar biasa Dan hidup mendampingi Nabi SAW Tidak hanya beriman Tidak hanya menjadi orang yang taat Tidak hanya menjadi orang yang berkorban Baik itu dari harta nyawa Tapi dia adalah seseorang yang mendampingi Nabi SAW Didampingi Nabi SAW sama dia Karena siapa dia? Karena dia termasuk istri Nabi SAW Istri Nabi kan banyak nih pemirsa Nah makanya hari ini tak ceritain nih Salah satu kisah dari seorang wanita Quraish asli Insya Allah Dia adalah Zainab bintu Jahsi Ini salah satu istri Nabi Istri Nabi itu kan ada dua Zainab Nah salah satunya adalah Zainab bintu Jahsi Kalau kita kembali melihat sejarah Ada pendapat bahwasannya Zainab itu Namanya dulu adalah Barok Tapi ini pemirsa ketika menikah dengan Nabi SAW Itu diganti dengan Zainab Nah gitu Jadi Nabi itu suka ganti nama orang yang Apa ya Yang jadi namanya bagus gitu Nah Jadi pemirsa yang diramati Allah SWT Zainab ini memiliki sebuah keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lainnya Apa itu pemirsa? Zainab bintu Jahsi ini adalah Seorang wanita yang langsung dinikahkan Walinya adalah Allah SWT Itu ditulis tuh Diriwayatkan langsung dari Imam Bukhari itu Perkataan Zainab bahwasannya Dia adalah sosok wanita Yang berbangga Kalian ini mah dinikahkan sama bapak-bapak kalian kan Aku loh Dinikahkan langsung Dari langit ke tujuh sana Sama Allah SWT Dan diabadikan dalam Al-Quran Luar biasa nih Pak Mirza Orang nikah kan Cari wali Wali songo dan wali sebagainya Atau wali santri Eh wali santri beda ya Ya walinya lah pokoknya Bapaknya lah bapak kandungnya Tapi Zainab dinikahkan langsung sama Allah Dituas dalam Al-Quran nih Pak Mirza Tapi Ya untuk mendapatkan hal tersebut Bisa menikah dengan Nabi SAW itu Itu bisa dikatakan ujian Buat Zainab Seorang yang cantik Kemudian memiliki nasab yang baik Karena kalau kita lihat tuh Zainab bintu Jahsi ini Itu adalah saudara Atau saudari dari Abdullah bin Jahsi Itu udah pernah kita ceritain tuh Di episode berapa lupa saya Abdullah bin Jahsi Yang ini loh Mirza Kalau ingat Pas di perang Perang ya Perang Uhud itu Dia mengatakan bahwasannya Ada seorang laki-laki Sahabat juga berdoa Ya Allah Pertemukan aku dengan Seorang yang kapir Yang pas perang nanti Orangnya tinggi besar Ngeri Kuat Pokoknya kayak singa ngamuk Nah gitu lah intinya Tapi Aku melawannya dengan sengit Dan aku mengalahkannya Tapi doa Abdullah bin Jahsi Hampir sama tapi beda Hampir sama tapi beda Gimana Nah gini doanya Ya Allah Pertemukan aku nanti Pas di perang Dengan laki-laki Yang kuat Badanya besar Tegap Ya Dan aku bertarung dengannya Hingga kami saling membunuh Ya Kemudian Idungku Kupingku teriris Ya sehingga nanti Ketika di akhirat Aku ditanya kepadamu Eh Abdullah Kenapa kamu Datang menghadapku Dengan idung yang teriris Kuping yang teriris Kemudian aku mengatakan Ini Karena aku berjuang Di jalanmu ya Allah Ini karena aku Ridwa terhadap Ingin melihat wajahmu ya Allah Sampai segitunya Dan doanya betul Dikabulkan Akhirnya Abdullah bin Jahsi itu Meninggal di perang Uhud Ya Dan nampak itu Idungnya sama kupingnya itu Digantung di pohon Siwir-siwir gitu Dan dia akhirnya dikuburkan Dengan satu lubang Dengan Paman Nabi S.A.W. Hamzah bin Abdul Muttalib Di perang Uhud Itu cerita Abdullah bin Jahsi Secara singkat Dan Abdullah bin Jahsi ini adalah Saudara Dari Umul Muminin Yaitu Zainab Bintu Jahsi Dan Zainab Bintu Jahsi ini Pemirsa Itu adalah Kalau kita teliti lagi Dia termasuk Sepupu Nabi S.A.W. Karena ibunya Yaitu Menurut riwayat Namanya Umaymah Umaymah Binti Abdul Muttalib Artinya Itu Dia anak Dari bibi Nabi Dari Amahnya Nabi S.A.W. Jadi masih sepupuan Nah Jadi Kisah menikahnya itu Pemirsa Itu Kalau tak ceritain Sedap nih Sebelum nikah Dengan Nabi S.A.W. Dan itu ujian juga Bagi Nabi S.A.W. Ketika menikahi Zainab Kenapa? Ini nanti aku ceritain Nah Ceritanya itu Awalnya Rasulullah S.A.W. Itu Diperintahkan Oleh Allah Yaitu untuk Menikahkan Anak angkatnya Zaid bin Harisah Dengan Zainab Binti Jahsi Zaid bin Harisah ini Adalah seorang Mantan Buddha Kita tahu ceritanya Zaid bin Harisah itu Nanti Singkatnya nanti bisa Ditonton lagi nanti Kisah Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah itu Pemirsa Nah itu Adalah Buddha yang dibeli Yang milik Khadijah Dihadiahkan kepada Nabi S.A.W. Dan saking sayangnya Nabi S.A.W. Maka Zaid pun Akhirnya di Angkat Menjadi seorang Anak Jadilah anak Angkat Nabi S.A.W. Ketika itu Walaupun dalam Surah Al-Azab Akhirnya dibantah Ya Bawasannya Nabi S.A.W. Itu Tidak boleh Mensandarkan Nasabnya Ya Atau Zaid Kepada Nabi S.A.W. Karena dulu Sempat dinasabkan Zaid bin Muhammad Tapi Allah Dalam Surah Al-Azab Ayat yang ke-40 Ya Menurut Tafsir yang Mengatakan Bawasannya Ini adalah Menceritakan tentang Zaid Tidak boleh Tidak boleh Disandarkan Kepada Nabi S.A.W. Makanya Zaid Disandarkan Kembali Kepada Ayah kandungnya Yaitu Al-Haritha Nah Pemirsa Yang dirahmatin Allah S.A.W. Bagaimana Kisahnya Insya Allah Tak kisahkan Setelah berikutnya Jangan kemana-mana Tetap dikisah Teladan Apa Mirsa Balik lagi Kita di Kisah Teladan Dan kita Masih menceritakan Sosok wanita Yang luar biasa Yaitu Zainab Binti Jahsi Yang dinikahkan Langsung oleh Allah S.A.W. Dari langit Kepada Nabi S.A.W. Tapi Pemirsa Kisahnya itu Ada Sebelum dia nikah Sama Nabi S.A.W. Nah Tak ceritakan lagi Kita ulangi lagi Bahwasannya Tadi Nabi S.A.W. Mendapatkan Perintah Untuk Menikahkan Yaitu Zaid bin Harissa Kepada Zainab Binti Jahsi Ya Jadi Pada dasarnya Ketika Zainab Nabi S.A.W. Datang Kepada Zainab Kemudian Aku ingin Melamarmu Untuk Si Zaid Kata Nabi S.A.W. Tapi Pemirsa Yang Rahmat Allah S.A.W. Zainab Nggak Mau Aku Karena Ya Kayak Mana Namanya Cinta Ataupun Namanya Juga Perasaan Kalau Memang Nggak Cocok Nggak Nggak Klop Sudah Gitu Memang Pada dasarnya Nggak Sekufu Pemirsa Ini Si Zainab Ini Elit Istilahnya Sementara Zaid itu Mantan Buda Jadi Pada dasarnya itu Udah nggak Sekufu Dan Nggak Cocok Dan Zainab Nggak Mau Kalau Zaid Mah Gengge Aja Kata Rasulullah Nyungsep Nyungsep Istilahnya Gitu Tapi Dia Mengikuti Apa Perkataan Nabi Ketika Zainab Dilamar Aku Nggak Mau Hingga Akhirnya Ini Adalah Perintah Allah S.W.T. Kalau Udah Perintah Allah Dan Rasulnya Kita Nggak Bisa Nolak Begitu Juga Dengan Zainab Insyaallah Ada Rahasia Di Balik Itu Semua Zainab Yakin Aja Ya Udah Kalau Memang Bentul Ini Adalah Perintah Allah Dan Rasulnya Maka Akhirnya Menikahlah Zaid Dengan Zainab Jadi Namanya Nikah Itu Bukan Enak Bukan Buntang Zaid Untuk Wong Hayu Cantik Punya Nasab Tinggi Padahal Dia dulu Mantan Budak Sedep Enak Zaid Terbukti Akhirnya Rumah Tangganya Cocok Terus Setiap Hari Cocok Enggak Enggak Cocok Gitu Akhirnya Zaid Itu Sering Curhat Kepada Nabi Rasulullah Aduh Aku Rumah Rumah tangga Aku Udah Enggak Bakalan Kuat Untuk Mempertahankan Rumah Tangga Aku Tahan Dulu Zaid Tahan Dulu Tahan Dulu Hingga Pemirsa Memang Kalau Udah Enggak Cocok Udah Enggak Klop Dari Awal Akhirnya Diperbolehkan Untuk Menceraikan Turunan Perintah Diperbolehkan Zaid Untuk Menceraikan Baru Ketika Itu Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak lama Kemudian Setelah Diceraikan Maka Turunlah Ayat Dalam Surah Al-Azab Ayat Yang Ketiga Puluh Tujuh Yaitu Perintah Nabi Untuk Menikah Dengan Zainab Wah Ini Pemirsa Yang jadi Permasalahannya Kenapa Saya sebutkan Masalah Jadi gini Wong Jahiliah Dulu Pemirsa Wong Jahiliah Itu Menganggap Bawasannya Anak Kiri Itu Ya udah Seperti anak Kandung Maksudnya Apa Artinya Kalau ada Perempuan Udah Dinikahi Sama Anaknya Itu Haram Dinikah Sama Bapaknya Gak Boleh Dinikahi Nah Pertanyaannya Zaid itu Anak Anaknya Si Harissa Tapi Wong Arab Ketika itu Wong Kuraiz Ketika itu Ya Beranggapan Bahwasannya Zaid itu Udah Diangkat Jadi Anak Muhammad Jadi Zaid itu Adalah Anaknya Muhammad Jadi Kalau Muhammad Menikahi Zainab Ini Artinya Rasulullah Itu Menikah Dengan Mantan Anaknya Dan Itu Gak Boleh Nah Kalau Dalam Islam Itu Pada Dasarnya Kalau Menantu Itu Sudah Marah Gak Boleh Dini Lagi Tapi Zaid Itu Bukan Anak Nabi Dan Ini Adalah Hikmah Dari Pernikahan Zaid Dengan Dengan Zainab Untuk Membantah Pemikiran Pemikiran Jahiliah Itu Seperti Itu Rasulullah Dihujat Pasti Dihujat Muhammad Nikah Menantu Niti Orang Dibilang Dibilang Tidak Apa Tapi Itulah Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ketika Pemirsa Ketika Sudah Diceraikan Oleh Zaid Sudah Diceraikan Si Zainab Oleh Zaid Turun Ayat Di dalam Surah Al-Azab Ayat Yang Ketiga Tujuh Untuk Bahwasannya Ketika Nanti Masa Iddah Dari Seorang Zainab Itu Selesai Maka Dia Dinikahkan Langsung Oleh Allah Azza Wa Jalla Dalam Al-Quran Bisa Dicek Sendiri Pemirsa Dalam Surah Al-Azab Ayat Yang Ketiga Puluh Tujuh Nah Ini Ada Apa Namanya Bunyi Ayatnya Ini Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Salah Satu Sahabat Yang Namanya Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Adalah Zaid Di Dalam Surah Al-Azab Ayat Yang Ketiga Puluh Tujuh Falamma Kodo Zaidun Nah Disini Falamma Kodo Zaidun Minha Watoran Zawaj Nakaha Ya Disini Ada perkataan Zawaj Nakaha Maka Kami Nikahkan Kamu Dengannya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Maksudnya Adalah Rasulullah Kamu Tak nikahkan Kamu Dengannya Yaitu Si Zainab Maka Ketika Itu Pemirsa Yang Yang Memberikan Kabar Baik Ini Adalah Zaid Secara Langsung Menurut Riwayat Walaupun Ada Riwayat Yang Lain Yang Mengatakannya Tapi Menurut Riwayat Zaid Diperintahkan Nabi Langsung Untuk Menceritakan Ini Kepada Zainab Maka Akhirnya Zainab Oh Ini Hikmahnya Ternyata Pemirsa Zainab Ini Orang Bukan Bukan Orang Blon Betul Orang Cerdas Ternyata Segala Sesuatu Setiap Ujian Itu Itu Ada Hikmahnya Jadi Walaupun Zainab Sudah Cerai Dengan Zaid Ketika Itu Pemirsa Ya Mereka Itu Gak Musuh-musuhan Kayak Gita Kan Gak Kalau Nengok Mantan Istrinya Kayak Nengok Iblis Nengok Setan Merengut Cerai Itu Malah Tetap Berjalan Nah Begitu Juga Yang Ditampakkan Oleh Sahabat Dahulu Sudah Cerai Sudah Zaid Langsung Datang Ini Ada Lamaran Dari Nabi Sallallahu Sallam Makanya Ketika Zaid Sudah Menyelesaikan Perkaranya Di dalam Al-Quran Di sini Dikatakan Maka Nabi Sallallahu Sallam Akan Dinikahkan Langsung Dinikahkan Langsung Oleh Allah Makanya Zainab Itu Banggan Aku Langsung Dinikahkan Sama Allah Kalau kalian Aisyah Sama Bakar Sama Umar Bapaknya Pertanyaannya Pak Mirsa Zainab Bintu Diniikahkan Langsung Dari langit Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar biasa Nah Pak Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Kisah-kisah Dari Zainab Insya Allah Nanti Saya akan Ceritakan Kembali Tapi kita Harus Rehat Sejenak Jangan Kemana-mana Tetap Di Kisah Teladan Oke Pak Mirsa Kita Balik Kembali Di Kisah Teladan Dan kita Masih Menceritakan Umul Muminin Yaitu Zainab Bintu Jahsi Nah Tadi Sudah Kita Ceritakan Bagaimana Kronologi Cerita Bahwasannya Zainab Itu Dinikahkan Langsung Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langsung Dari langit Dan Ini adalah Hal Yang Sudah Sepakat Kau Muslimin Bahkan Namanya Diabadikan Kisahnya Diabadikan Dalam Al-Quran Yaitu Kisah Perceraian Dengan Zaid Dan Dinikahkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Nah Pak Mirza Jadi Zainab Ini adalah Seorang Wanita Yang cantik Dan Rupawan Dan Ini Pasti Banyak Saingannya Diantara Istri Nabi Sallallahu Wassalam Termasuk Aisyah Aisyah Itu Pecemburu Makanya Kalau Pada Istri-istri Nabi Yang Lainnya Aisyah Itu Sering Cemburu Tapi Zainab Yang Paling Kenapa Zainab Cantik Jadi Saingan Zainab Cantik Tapi Walaupun Saingan Mereka Tetap Akur Terbukti Dalam Sejarah Itu Dikatakan Bahwasannya Ketika Ada Permasalahan Aisyah Itu Dulu Ketika Aisyah Ditudus Sebagai Pezina Maka Nabi Ketika Itu Galau Terkadang Dia Curhat Kepada Istri-istrinya Yang Lain Termasuk Curhat Kepada Zainab Jadi Ketika Dicurhatin Apa Kata Rasulullah Pak Zainab Bagaimana Pendapatmu Tentang Kejadian Aisyah Bagaimana Pendapatmu Tentang Aisyah Kalau Istri Yang Lain Aisyah Sekarang Nomor Satu Saingan Oh Aisyah Tapi Zainab Enggak Pemirsa Zainab Orang Enggak Kaya Gitu Zainab Ketika Ditanya Bagaimana Pendapatmu Tentang Aisyah Apa Kata Zainab Ya Rasulullah Aku Tidak Mendapatkan Sesuatu Kepada Aisyah Kecuali Dia Adalah Orang Yang Baik Orang Yang Taat Bagus Bagus Bukan Dipanasi Bayangin Coba Punya Istri Kayak Gitu Sedap Banget Istrinya Banyak Empat Taruh Kita Misalkan Dik Mana Pendapatmu Apa Madumu Yang kedua Langsung Dikeluarin Lele Bungnya Potos Pokoknya Sering Jelein Ngelu Cerai Kan Gitu Kalau Zainab Tidak Dipaik Padahal Kasusnya Berat Banget Ketika Itu Kasus Dari Aisyah Ketika Itu Itulah Kehebatan Zainab Dan Zainab Ini Pemirsa Yang Rahmati Allah Itu Menurut Sejarah Istri Nabi Yang Pertama Kali Meninggal Ketika Nabi Sudah Wafat Jadi Menurut Cerita Itu Zainab Bintu Jahci Meninggal Di Usia 53 Tahun Dan Di Usia 53 Tahun Itu Di Zamannya Umar Bin Khotob Kalau Nggak Salah Zamannya Umar Bin Khotob Tahun 20 Hijri Atau 21 Hijri Ketika Itu Pemirsa Yang Rahmati Allah Dia Meninggal Di Usia 53 Tahun Tapi Pada Awalnya Nabi Sallallahu Sallam Sudah Memberikan Klu Memberikan Kisi Kisi Nanti Setelah Aku Meninggal Istri Istriku Nanti Yang Meninggal Pertama Kali Setelah Aku Adalah Orang Yang Panjang Tangannya Jadi Istri Istri Nabi Kadang Isang Isang Pemirsa Menurut Cerita Ukur Ukuran Tangan Tangan Yuk Ukur Syukur Tanganku Pede Suwi Aku Ninggali Jadi Kalau Pas Diukur Ukur Mirsa Katanya Menurut Cerita Itu Adalah Saud Istri Nabi Saud Istri Nabi Wah Mbak Yuk Disian Ninggal Tapi Ternyata Yang Meninggal Keluar Itu Adalah Zainab Ternyata Perkataan Nabi Itu Yang Panjang Tangannya Itu Bukanlah Secara Apa Karena terbukti Mirsa Zainab Itu memang Orangnya Dirmawan Gak Nyusahin Pernah Umar Bin Khotob Itu Zaman Umar Itu Mengirimkan Apa Harta Dari Baitul Mal Untuk Umahatul Muminin Termasuklah Zainab Dikasih Tapi Zainab Nolak Gak Mau Zainab Mirsa Dipaksanya Tolaknya Paksanya Akhirnya Diambil Tapi Diambil Bukan untuk Dia Dibagi-bagiin Dan Zainab Adalah Yang mandiri Mirsa Karena Zainab Itu Menurut riwayat Jago Apa Mendabek Apa namanya Menyamak Kulit itu Disamanya Pinternya Dibuang Najisnya Sehingga Kulit itu Bisa Sudah Jadi Tohir Sudah Menjadi Suci Bisa Digunakan Dan Zainab Itu Traten Dalam Hal tersebut Jadi Dia Cari Duit Sendiri Nanti Hasilnya Dia Disedekahkan Ke Orang Pakir Uang Miskin Janda Anak Yatim Dan Paling Banyak Sering Disantuni Adalah Anak Yatim Itu Zainab Orangnya Luar Biasa Buah Ya Allah Makanya Nabi Sallallahu Sallam Sudah Memberikan Clu Yang Artinya Panjang Tangan Itu Adalah Orang Suka Bersedekah Dermawan Itu Bukan Secara Zohir Diukur Tangannya Tanganmu Setengah Meter Tengah Nenggal Enggak Tapi Yang Suka Berbagi Nah Begitulah Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisah Dari Zainab Bintu Jahsi Nah Itulah Ada hikmah Di balik Ujian Ketika Ketaatan Dari Seorang Zainab Diperintahkan Oleh Nabi Untuk Menikah Dengan Seorang Mantan Buddha Nah Walaupun Sebenarnya Hikmahnya Itu adalah Untuk Menghapuskan Derajat Derajat Keada Itu Dalam Islam Semuanya Sama Mau Kue Wong Ningrat Mau Kue Wong Kampung Wong Susah Semuanya Di mata Allah Itu sama Yang Membedakan Iman Dan Takwanya Dan Itulah Salah Satu Hikmah Menikahnya Seorang Zainab Dengan Zaid Bin Harissa Walaupun Hingga Akhirnya Dia Bercerai Dan Kesabaran Dari Seorang Zainab Tersebut Akhirnya Berbuah Manis Dia Dinikahkan Langsung Oleh Allah Dengan Sepupunya Dengan Orang Manusia Terbaik Yang pernah Allah Ciptakan Yaitu Muhammad Nabi Una Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Semoga Semoga Apa yang Kita Dengarkan Dari Kisah Zainab Bintu Jahsi Ini Memotivasi Kita Untuk Menjadi Orang Yang Dermawan Orang Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Yang Walaupun Terkadang Dalam hati Kita Tidak Menerimanya Kita Tidak Serk Tapi Tahulah Rahasia Allah Subhanahu Wata'ala Dibalik Ujian Yang Kita Dapati Dari Ketaatan Tersebut Endingnya Akhirnya Pasti Indah Nah Semoga Bermanfaat Semoga Kita Bisa Menteladani Dari Kisah Zainab Bintu Jahsi Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Dan mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Tutup dengan Subhanaka Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangannya 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 Kekurangannya